Pemirsa warga Dusun Purwosari RT4 Desa Penerokan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari saat ini dihebohkan dengan penemuan sosok-sosok bayi perempuan di belakang rumah warga pada saat sekitar pukul 5.00 pagi. Saat ini bayi tersebut telah dilakukan perawatan di puskesmasa tempat dan pihak kepolisian juga sedang melakukan identifikasi orang tua bayi. Warga RT4 Dusun Purwosari, Desa Penerokan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari digegerkan atas penemuan sosok-sosok bayi perempuan dalam keadaan masih memiliki tali pusat. Penemuan bayi tersebut saat ini sedang diidentifikasi oleh pihak Polsek Bajubang. Kandit reslim Polsek Bajubang, Aibda R.G. Ginting mengatakan penemuan bayi ini menurut keterangan pelapor bernama Misno, warga RT4 Dusun Purwosari, Desa Penerokan yang mendengar keberadaan bayi sekitar pukul 5.00 pagi Indonesia Barat. Namun dirinya masih menyangka bahwa itu masih anak tetangganya. Dan lama-kelamaan, sekira pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, pelapor masih mendengar suara tangisan bayi tersebut. Setelah diperiksa di sekeliling rumah, alhasil dirinya menemukan bayi tersebut tepat di atas meja pintu di belakang rumahnya. Dan pada saat pukul 5.45, pelapor langsung melakukan langkah cepat untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Dan pihaknya pun langsung bergegas ke tempat penemuan bayi tersebut. Dari bayi tersebut terlihat dalam keadaan masih ada tali pusar dengan keadaan terbaluti jilbab berwarna merah cabu. Mendapati laporan itu, polisi langsung bergegas menghantarkan bayi ke puskesma setempat guna memberi pertolongan cepat terhadap bayi tersebut. Sementara itu, polisi saat ini akan berupaya mencari tahu siapa orang tua korban yang sudah tega membuangnya, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Dan jika nanti pelaku tertangkap, maka akan masuk dalam kategori penelantaran dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Pada hari Senin ya, sekitar pukul 05, saudara Misno mendengar suara tangisan bayi di belakang rumahnya. Karena merasa curiga, kira-kira pukul setengah 6, saudara Misno bersama istrinya keluar rumah. Dan pada saat keluar rumah, di belakang rumah itu dilihat bayi sedang tergeletak di belakang meja rumahnya. Yang pada saat itu, si bayi dibungkus dengan jilbab warna pink. Setelah mengetahuin bayi itu ditelantarkan di belakang rumah saudara Misno, saudara Misno langsung ke Polsek Bajubang melaporkan kejadian. Kemudian tim dari Polsek Bajubang meluncur ke TKP. Dan pada saat dilakukan oleh TKP, memang benar ada ditemukan seorang bayi, seorang bayi perempuan ya.